Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkulian daring dengan saya. Saat ini Anda sedang menikmati video penjelasan materi perkulian di mata kuliah prinsip-prinsip ekonomi makro. Pada hari ini kita akan belajar aggregate demand dan aggregate supply atau permintaan aggregate dan penawaran aggregate. Ini menjadi sebuah bekal kepada Anda untuk memahami bagaimana dinamika ekonomi makro sebuah negara yang dipengaruhi oleh beberapa variable ekonomi makro yang ada. Katakan, perubahan harga, suku bunga, dan beberapa variable ekonomi makro lainnya. Lalu bagaimana penjelasan materi perkulian kita tentang permintaan dan penawaran aggregate? Silahkan Anda simak penjelasannya melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, memahami konsep permintaan dan penawaran aggregate dalam sebuah negara tentu erat kaitannya dengan permintaan uang dalam sebuah negara. Nah, kalau kita melihat apa yang menjadi penentu atau faktor determinan dari permintaan uang dalam sebuah negara, ada tiga faktor. Yang pertama adalah tingkat suku bunga yang berlaku, yang kedua tingkat output nasional atau tingkat pendapatan real yang dihasilkan dalam sebuah negara, dan yang ketiga adalah tingkat harga yang berlaku. Nah, bagaimana hubungan variable atau tingkat variable ini terhadap permintaan uang dalam sebuah negara? Yang pertama bahwa tingkat suku bunga. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga ini menjadi penentu tingkat permintaan uang dalam sebuah negara. Kalau suku bunga naik, maka umumnya orang cenderung untuk menyimpan uangnya di bank, atau enggak untuk memegang uang dalam bentuk cash. Jadi, kalau suku bunga naik, permintaan uang akan turun. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, permintaan uang akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat output nasional atau tingkat pendapatan real. Nah, hubungannya bagaimana? Ketika pendapatan nasional naik atau pendapatan realnya naik, akan mendorong permintaan uang dalam sebuah perekonomian. Sebaliknya, ketika output nasionalnya turun, maka tentu permintaan uang dalam sebuah perekonomian akan turun juga. Dan, faktor yang ketiga adalah tingkat harga. Nah, bagaimana hubungan tingkat harga terhadap tingkat permintaan uang dalam sebuah perekonomian? Adalah, ketika tingkat harganya naik, maka permintaan uang juga akan naik. Jadi, orang cenderung untuk berbelanja karena atau banyak menghabiskan uang untuk berbelanja karena harga-harga naik. Misalnya, kalau misalnya harga sebuah produk adalah 200 rupiah per unit, dan kemudian naik menjadi 300 rupiah per unit, maka orang akan lebih banyak mengorbankan uangnya untuk mendapatkan produk yang sama. Jadi, kenaikan harga ini akan mendorong permintaan uang, sebaliknya penurunan harga akan menurunkan tingkat permintaan uang dalam sebuah perekonomian. Lantas, hubungan permintaan uang terhadap permintaan agregat dalam sebuah negara seperti apa? Yaitu kita harus tahu dulu definisi dari permintaan agregat itu seperti apa. Secara definisi, permintaan agregat atau agregat diman yang sederhana kita singkat dengan AD adalah merupakan permintaan total barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian. Jadi, bahwa barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian itu diminta oleh masyarakat dalam sebuah negara, ini disebut dengan permintaan agregat atau agregat diman. Lalu, kurva permintaan agregat ini kalau misalnya kita mau men-derive, ini bisa kita derive atau diturunkan dari perubahan harga. Jadi, perubahan harga yang terjadi dalam perekonomian, itu bisa menurunkan tingkat atau kurva permintaan agregat sebuah negara. Dimana kita mengasumsikan disini bahwa variabel yang lain selain dari harga, katakan misalnya pengeluaran pemerintah atau government expenditure, kemudian kebijakan moneter, money supply, tidak mengalami perubahan. Apabila faktor ini kita anggaplah tetap atau tidak mengalami perubahan, maka untuk melihat bagaimana perubahan harga dalam sebuah perekonomian, dapat kita hasilkan sebuah kurva permintaan agregat. Lalu, bagaimana cara menurunkan kurva agregat diman yang dapat kita turunkan dari perubahan harga yang terjadi dalam sebuah perekonomian? Itu kita bisa menyimak dari penjelasan menggunakan kurva sebagai berikut. Katakan misalnya harga yang tercipta dalam sebuah perekonomian tidak mengalami perubahan, pada tingkat harga tertentu jumlah money demand adalah sebesar MD0. Sehingga perpotongan antara money demand dan money supply akan tercipta tingkat sebuah bunga tertentu, katakan sebesar 6%. Nah, ketika misalnya terjadi perubahan harga, maka akan mendorong orang atau masyarakat lebih banyak menggunakan uang untuk berbelanja. Dengan menggunakan uang lebih banyak untuk membeli produk yang sama, akan mendorong peningkatan money demand menjadi MD1. Dari MD0 menjadi MD1. Konsekuensinya apa? Karena kita menganggap bahwa money supply tidak mengalami perubahan atau konstan, maka peningkatan money demand sebagai konsekuensi dari peningkatan harga akan mendorong peningkatan tingkat sebuah bunga, katakan dari 6% menjadi 9%. Lalu dampannya kemana? Ketika misalnya money demand bertambah atau peningkatan tingkat sebuah bunga bertambah, tentu akan mempengaruhi tingkat investasi. Karena suku bunga menjadi beban bagi investasi. Ketika misalnya suku bunga naik, maka akan menurunkan tingkat investasi, sebaliknya ketika suku bunga turun akan menambah jumlah investasi yang dilakukan dalam sebuah perekonomian. Oleh karena itu, maka apabila kasus yang telah terjadi peningkatan tingkat sebuah bunga sebagai konsekuensi dari peningkatan permintaan uang karena ada peningkatan harga, maka akan menurunkan investasi katakan dari INOL menjadi I1. Sehingga dampaknya dalam output nasional tentu ketika investasi berkurang akan menurunkan tingkat output nasional. Apabila misalnya mula-mula pada saat investasi sebesar INOL, tingkat output nasional atau pendapatan nasional sebesar INOL, maka ketika investasi turun, maka akan menurunkan tingkat output nasional dalam sebuah perekonomian dari INOL menjadi I1. Nah, berarti bahwa dari sini bisa kita melihat gambaran pengaruh atau dampak yang terjadi ketika suku bunga atau tingkat harga yang terjadi dalam sebuah perekonomian mengalami peningkatan atau terjadi inflasi. Oke, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kurva agregatimanya kemudian? Kita bisa lukiskan dengan melihat keterkaitan antara tingkat harga dengan output nasional. Jadi, kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ketika harga naik akan menurunkan tingkat output nasional, maka pengaruh ini atau hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional ini ketika kita kaitkan satu sama lain akan mendapatkan sebuah kurva namanya kurva agregatimanya. Oleh karena itu, secara definisi agregatimanya merupakan kurva agregatimanya merupakan kurva yang menggambarkan hubungan negatif antara tingkat output nasional atau pendapatan nasional dalam sebuah negara dengan tingkat harga yang tercipta dalam sebuah perekonomian. Bagaimana hubungannya? Bahwa ketika harga naik akan menyebabkan tingkat output nasional turun atau tingkat pendapatan nasional turun dan sebaliknya ketika tingkat harga menurun akan menyebabkan peningkatan tingkat output nasional meningkat. Sudara, agregatiman yang telah kita diskusikan barusan tentu memiliki hubungan erat dengan agregat expenditure atau pengeluaran agregat. Lalu, apa itu agregat expenditure? Secara definisi, agregat expenditure atau pengeluaran agregat adalah merupakan penjumlahan pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam sebuah negara. Apa saja adalah konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Atau secara definisi atau secara persamaan matematis kita bisa katakan bahwa agregat expenditure merupakan C tambah I tambah G. Nah, oleh karena itu maka pada kondisi keseimbangan atau ekilibrium, jumlah pengeluaran agregat atau aggregate expenditure ini tentu sama dengan output aggregate atau pendapatan nasional dalam sebuah negara. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa di sepanjang atau di setiap titik kurva agregat di mana yang kita turunkan dari perubahan harga, kita menggambarkan bahwa permintaan aggregate sama dengan pengeluaran aggregate. Hal ini dapat kita lukiskan dalam menggunakan kurva sebagai berikut. Berarti bahwa perubahan nilai aggregate demand ke atas dan ke bawah ini terjadi karena perubahan tingkat harga. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau misalnya yang terjadi pergisiran kurva aggregate demand ke kiri atau ke kanan? Nah, pergisiran kurva aggregate demand dan aggregate demand ini itu disebabkan oleh faktor lain selain dari perubahan harga. Misalnya adalah perubahan kuantitas uang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Jadi, kalau misalnya aggregate demand mula-mula adalah sebesar AD0, ketika misalnya terjadi money supply bertambah karena ada kebijakan monetary dari pemerintah, maka akan terjadi pergeseran kurva aggregate demand dari AD0 menjadi AD1. Sama halnya juga dengan kalau misalnya yang terjadi adalah kebijakan fiskal dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan tingkat pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apabila ada peningkatan belanja pemerintah ataupun penurunan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, akan menggeser kurva aggregate demand ke kanan dari AD0 menjadi AD1. Hal ini karena bahwa ketika pajak menurun tentu semakin banyak atau semakin tinggi daya beli masyarakat karena pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah semakin berkurang. Nah, inilah faktor yang menurun atau yang menyebabkan kurva aggregate demand bergeser ke kiri atau ke kanan. Atau secara ringkas dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut. Bahwa ada dua kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi kurva aggregate demand dalam sebuah negara adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau ada dua bentuk kebijakan fiskal dan moneter inilah yang disebut dengan ekspansif atau kontraktif. Kita lihat misalnya kalau kebijakan moneter yaitu penurunan atau peningkatan money supply. Jadi, kalau misalnya kebijakan yang diambil adalah untuk ekspansif moneter berarti bahwa money supply bertambah tentu akan menggeser kurva aggregate demand ke kanan. Tetapi, sebaliknya kalau misalnya yang terjadi adalah kebijakan moneter kontraktif atau penurunan money supply, maka kurva aggregate demand akan bergeser ke kiri. Lalu, kalau misalnya kita lihat bagaimana kebijakan moneter fiskal, maka ada dua juga, ada ekspansif dan ada kontraktif. Kalau misalnya kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak, maka kalau misalnya yang terjadilah peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva agreement ke kanan, sedangkan juga kalau misalnya penurunan pajak, menggeser kurva agreement ke kanan. Sebaliknya kalau misalnya kebijakan fiskal adalah kontraktif, yaitu penurunan belanja atau peningkatan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menggeser kurva agreement ke kiri. Sudara, setelah kita memahami konsep aggregate demand atau permintaan aggregate, sekarang kita lihat konsep penawaran aggregate atau aggregate supply, kita singkat nanti AS. Nah, kita lihat di definisinya. Apa itu aggregate supply atau penawaran aggregate? Penawaran aggregate atau AS nanti kita sering singkat adalah merupakan penawaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yaitu perusahaan-perusahaan yang dalam sebuah perekonomian, total output barang dan jasa yang dihasilkan ditawarkan dalam perekonomian, ini yang disebut dengan penawaran aggregate. Jadi, konsep penawaran aggregate di sini bukan penawaran satu perusahaan atau satu industri, tetapi semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian adalah merupakan penawaran aggregate. Nah, menggambarkan penawaran aggregate ini dapat kita lihat menggunakan kurva penawaran aggregate atau kurva AS. Nah, bagaimana atau apa itu yang disebut kurva AS? Maka, kurva AS ini merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output aggregate yang ditawarkan oleh semua perusahaan atau para pelaku usaha dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga secara keseluruhan. Ini yang disebut dengan kurva penawaran aggregate. Berarti bahwa ada keterkaitan antara output aggregate dengan tingkat harga yang ada dalam sebuah perekonomian. Nah, seperti apa kurva aggregate supply itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Bahwa kita bisa memperhatikan dari kurva aggregate supply ini, yaitu kita bisa pola dia dalam beberapa masa atau fase. Yaitu dalam jangka pendek, kurva aggregate supply ini bersifat lebih landai atau bersifat berslap positif. Yaitu di titik A dan B misalnya kita perhatikan begitu. Jadi, perubahan harga yang sedikit ini direspon oleh penawaran aggregate. Jadi, sebagai pelaku usaha tentu akan menjual produknya lebih banyak kalau misalnya harga lebih banyak atau lebih tinggi. Dan sebaliknya, perusahaan akan mengurangi jumlah produk yang dijual kalau misalnya harga yang ditawarkan di pasar adalah lebih rendah. Seperti teori supply yang kita pelajari di prinsip-prinsip ekonomi micro sebelumnya. Nah, pada tingkat output yang rendah, umumnya kurva S ini agak sedikit datar. Jadi, dia agak sedikit landai. Nah, sedangkan kalau misalnya sudah mencapai titik full employment, artinya tidak ada lagi sumber daya yang tidak terpakai, yaitu di sebuah full employment. Maka, kurva aggregate supply ini akan bersifat vertikal, seperti titik safe to date. Karena apa? Karena pada kondisi full employment ini, tidak memungkinkan lagi perusahaan akan menambah jumlah output, walaupun harga mengalami perubahan. Nah, ini yang disebutkan full employment atau penuh kapasitas. Jadi, ini gambaran sifat-sifat dari kurva aggregate supply yang kita gambarkan seperti kurva aggregate supply. Atau kalau kita jelaskan bahwa dari kurva yang kita perhatikan tadi, jika masih ada pengangguran siklis, artinya ada beberapa terakhir kerja yang belum teroptimalkan penggunaannya, yaitu pengangguran di atas jumlah frisional dan struktural, maka dikatakan perkenaan masih belum mencapai kapasitas penuh. Sehingga, ketika misalnya perubahan harga terjadi, sedikit saja akan direspon oleh para pelaku usaha dengan menambah jumlah penawaran dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat ini akan cenderung diatar pada tingkat output agregat yang rendah. Dan kemudian, kalau misalnya perekonomian sudah mencapai full employment atau kapasitas maksimum, maka kurva agregat supply ini akan menjadi diatar atau dia bersifat vertikal. Karena, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa karena memang tidak ada lagi pengangguran dalam perekonomian, maka ketika harga mengalami perubahan, tentu para pelaku ekonomi tidak akan menambah jumlah outputnya, karena memang tidak ada lagi sumber daya yang dapat digunakan untuk menambah output dalam perekonomian. Lalu, apa yang menyebabkan pergeseran kurva agregat supply, baik ke kiri maupun ke kanan? Nah, untuk melihat dinamika atau perubahan agregat supply dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dapat digambarkan oleh kurva sebagai berikut. Misalnya, pada kurva yang pertama, kita perhatikan agregat supply bergeser ke kiri, yaitu dari AS0 ke AS1. Nah, apa yang menyebabkan pergeseran kurva agregat supply ini? Yaitu karena ada perubahan tingkat upah atau biaya produksi yang terdialami oleh para pelaku usaha. Nah, misalnya karena peningkatan harga upah atau karena misalnya peningkatan biaya energi, misalnya biaya produksi dalam perekonomian. Nah, oleh karena itu, maka akan mendorong biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha yang terpaksa akan mengurangi jumlah output yang akan dilakukan atau yang akan dihasilkan oleh para pelaku usaha. Nah, sebaliknya kurva agregat supply akan bergeser ke kanan atau bertambah, yaitu dari AS0 menjadi AS1, ini disebabkan oleh kebalikan yang menyebabkan pergeseran kurva agregat supply ke kiri. Yaitu bahwa kalau misalnya kurva agregat supply yang bergeser ke kanan, ini disebabkan oleh karena, bisa jadi karena ada penurunan dalam biaya, misalnya efisiensi dalam produksi, pertumbuhan ekonomi, atau bahkan kebijakan publik yang bisa mendorong peningkatan agregat supply atau bisa menambah, yang memperhatikan sesi penawaran dalam perekonomian. Nah, inilah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi atau menggeser kurva agregat supply. Atau secara ringkas, kita bisa lihat bahwa, yang pertama, yang menggeser kurva agregat supply inilah karena adanya kosok atau kejutan biaya dan kejutan penawaran. Yaitu perubahan biaya yang menggeser kurva penawaran agregat supply. Nah, misalnya karena ada penambahan harga atau peningkatan upah, peningkatan harga energi, dan beberapa peningkatan biaya produksi lainnya yang bisa meningkatkan biaya produksi. Sehingga akan menurunkan jumlah output yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Atau misalnya karena pertumbuhan ekonomi, jadi pertumbuhan ekonomi juga bisa mempengaruhi agregat supply. Kemudian stagnasi dan kekurangan investasi, lalu kebijakan publik, dan cuaca perang, dan bahkan bencana alam juga bisa menggunakan agregat supply. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, menggorong atau menyebabkan para pelaku usaha tentu mengurangi produksi mereka karena mengurangi gerakan para tenaga kerjanya, atau mengurangi tingkat produksi karena ada COVID-19 ini. Oleh karena itu bahwa karena ada cuaca, bencana alam, dan wabah penyakit juga bisa menjadi penentu atau yang mempengaruhi pergeseran kurva agregat supply dalam sebuah perekonomian. Sudara, karena kita sudah mengerti apa itu agregat demand dan apa itu agregat supply, maka sekarang kita lihat bagaimana kondisi keseimbangan yang terjadi dalam perekonomian sebuah negara. Nah, seperti pada keseimbangan yang kita pelajari di prinsip ekonomi KRO sebelumnya, bahwa ekilibrium atau keseimbangan terjadi apabila terdapat perpotongan antara kurva agregat demand dan kurva agregat supply. Seperti yang digambarkan oleh kurva sebagai berikut, pada titik 0 atau pada tingkat harga P0, dan tingkat pendapatan atau output real sebesar Y0, perpotongan antara agregat supply dan agregat demand terjadi, itulah titik yang sebutkan titik keseimbangan. Atau dengan kata lain bahwa tingkat harga pada keseimbangan adalah merupakan tingkat harga di mana kurva agregat supply akan berpotongan dengan kurva agregat demand. Sudara, karena kita sudah ketahui bahwa keseimbangan terjadi apabila kurva agregat demand berpotongan dengan kurva agregat supply, maka ketika kita melihat kondisi ekonomi KRO dalam jangka panjang, kita bisa melihat kurva sebagai berikut. Apa yang bisa kita perhatikan di sini, bahwa dinamika perubahan harga yang terjadi dalam sebuah perekonomian dalam jangka pendek akan mempengaruhi tingkat output nasional. Tetapi dalam jangka panjang, perubahan harga yang terjadi tidak akan merubah tingkat output nasional dalam perekonomian dalam jangka panjang. Nah, contohnya seperti ini, kalau misalnya harga mula-mula katakanlah P0, maka tingkat output nasional adalah Y0. Maka kita bisa melihat bahwa keseimbangan itu ditunjukkan oleh titik A pada gambar di atas. Oleh karena itu, kalau misalnya terjadi peningkatan harga dari P0 menjadi P1, maka akan menggeser kurva agregat demand dari AD0 menjadi AD1. Ini terjadi dalam jangka pendek, yaitu sehingga keseimbangan akan menggeser atau bergeser dari titik A ke titik B. Tetapi kalau kemudian dalam kondisi jangka panjang, misalnya terus terjadi perubahan harga dari waktu ke waktu, dalam jangka panjang, maka akan menggeser kemudian keseimbangan itu dari titik B ke titik C. Dengan kata lain bahwa pada kondisi jangka panjang, perubahan harga tidak akan mempengaruhi tingkat output nasional. Oleh karena itu bahwa penyesuaian tingkat upah dan biaya lain terhadap perubahan harga dalam jangka panjang ini akan menghasilkan kurva agregat supply yang bersifat vertikal. Jadi kurva agregat supply dalam jangka panjang ini bersifat vertikal. Kemudian kalau kita memperhatikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada agregat supply ini, kurva agregat supply misalnya, yaitu menuju pada agregat supply yang bersifat vertikal dalam jangka panjang, itu tentu terjadi perubahan-perubahan karena ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, baik itu kebijakan maniter maupun kebijakan fiskal. Jadi kalau misalnya kita perhatikan gambar ini menunjukkan bahwa perubahan harga dari P0 menjadi P1 akan menambah peningkatan output nasional dari 0 menjadi P1 karena adanya kebijakan pemerintah yaitu menambah output nasional sehingga bahwa perubahan harga atau peningkatan harga meskipun akan menggeser agregat dibuang dari A0 menjadi P1 namun akan menyebabkan tingkat output nasional bertambah bukan berkurang karena ada kebijakan fiskal atau kebijakan maniter yang menyebabkan agregat supply-nya bergeser atau tingkat kesimpannya bergeser dari A menjadi A1. nah sebaliknya kalau misalnya kita perhatikan itu dalam jangka panjang terus menerus maka pergeseran antara atau perubahan-perubahan harga yang terjadi dalam jangka atau dalam perekonomian tidak akan mengubah tingkat output nasional berarti ya jadi perubahan-perubahan harga dalam perekonomian kalau misalnya kita lihat dalam jangka panjang Tidak akan merubah tingkat output nasional Jadi inilah gambaran Keseimbangan dalam perekonomian Memperhatikan atau menggambarkan Perubahan dinamika, perubahan harga Kalau dalam jangka pendek Akan merubah tingkat output nasional Tetapi dalam jangka panjang perubahan harga Tidak merubah tingkat output nasional Jadi saya pikir demikian materi pula kita Tentang agregat demand Dan agregat supply pada hari ini Terima kasih telah menonton!